Oh luar biasa 2 video reaksional Evolution, Russian Lethal Armored Flamethrower Terus 1 Borantino Terus 1 E Terus 2 Tuzoka Nah inilah tank-tank yang begitu Luar biasa guys Yang selalu terdepan Kalau misalnya terjadi sesuatu Di negara Rusia So seperti apa Kita langsung aja yuk lihat videonya Let's get started here we go Oh Oh Icrania guys Very very scary Oh Nice 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 Burantino Burantino is a Russian derivative of Pinocchio And you can certainly see why it's a very appropriate nickname for the 2-1 Which is somehow escape the earliest of the 10 fiercest Russian military vehicles of all time Oh Luar biasa Bener-bener guys ya Itu antara asap Antara debu guys ya Oh Aduh Aduh ampun guys Uh Uh Ledakannya itu guys Ya Sensasinya itu Bener-bener ya Bener-bener kayak nonton PUBG guys Tuh 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 Yang pang Burantino guys е b Chatsame Tuh 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 Was ininya aja keren-keren banget ya terlihat gagah banget ya truk-truknya ini bukan truk yang biasa ngangkut pasir guys ya ngangkut batu ya atau ngangkut sayur-sayuran ya segala apapun yang kalian lihat di pasar atau di jalan raya itu bukan saya ini truknya beda guys truknya ngangkut misil ya guys jadi ini tuh ngangkut misil guys tuh ya ampun ya wow rudalnya itu sekali dua guys langkut misilnya aja rudalnya itu ada alatnya guys ya jadi nggak diboyong ya pakai manual tuh untuk didorongnya aja udah ada alatnya guys nih Wow ya bener-bener so strong guys keren banget truknya wih ya meski diulang-ulang tapi sensasinya itu juga ya luar biasa kalau ngeliatinnya tuh guys alat untuk mendorongin misilnya biar masuk ke ininya tuh ke tempatnya ya kepala lagi namanya guys terima kasih dan provide protection for the crew against small arms fire and artillery shell splinters however the twos 2 cannot match the previous wih ya ampun ya ampun guys parah 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 ini wilayah ini wilayah Rusia itu guys luas banget terluas di dunia guys untuk wilayahnya itu ya jadi mereka tuh sangat-sangat cocok ini tuh cocok banget wilayahnya untuk apa training gitu loh guys untuk latihan ya latihan tempur gitu loh wow wow the first prototypes on the t-72 chassis were manufactured at the transport engineering design bureau in Omson twos 1a soltsepek was developed in 2001 on the chassis of the t-72 tank soltsepek operates in combat formations of supported troops from open and closed positions ini guys cara mereka tuh masukin misilnya ini eh pengen berbeda lagi ya dari yang sebelumnya guys oh ini hampir sama ya masih Burantino guys the significant mass of the package of guide tubes with shells required a high carrying capacity chassis and a small firing range from 400 to 4500 meters a certain level of protection for the entire combat vehicle which made it heavier up to 46 tons speednya juga luar biasa cuy a package of 30 guides for unguided rockets was mounted on the turntable of the launcher the crew performed all actions to name the installation of the target without leaving the car with the help of a sight of electric drives the trajectory of the projectiles flight to the target required accurate accounting of the firing conditions and the creation of a special fire control system which consisted of an optical sight laser rangefinder a roll sensor and an electronic ballistic computer wow sekarang tuh guys ya banyak banget karena tuh pada gencar banget ya bikin persenjataan yang luar biasa ya guys dan pastinya mungkin mereka punya si misi tersendiri lah guys ya ada mereka untuk memproduksinya ya kan untuk ya nanti banyak negara-negara itu pada pakai senjata dari negara tersebut gunanya itu ya untuk menjaga pertahanan suatu negara terlepas dari katanya mereka lagi mempersiapkan persenjataan untuk tempur nanti memang benar ada perang ketiga keempat entah perang keberapa ya guys so ya apapun itu ya kita sebagai manusia mah mengikuti aja ya mengikuti aja kehidupan yang kita jalani saat ini guys ya gak usah ngikutin perkembangan suatu negara lah guys ya terlalu terlalu luas guys ya 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 kita mendingan ngurusin hidup kita sendiri aja ya kan guys mempersiapkan ya bukan mempersiapkan kita untuk menuju perang tapi ini adalah yang lebih ini lagi guys ya itu kematian gitu jadi lebih baik kita beramal aja untuk di akhirat nanti guys ya karena kita gak tau juga ya kan mending kita masih ada ya pas saat perang eh ternyata perangnya belum terjadi tapi kitanya udah end duluan ya kan jadi mending ya mempersiapkan diri kita aja seperti itu kalian suka juga guys klik like and share dan bagikan ke sosial media anda dan buat kalian yang pertama kali datang jangan lupa guys untuk bantu supportnya dengan cara klik subscribe terima kasih guys sampai jumpa lagi see you bye paka